3, 2, 1 3, 2, 1 Dan setelah ini kecepatan akan menurun Dengan call-out kesempatan, kita melihat bahwa Falcon semakin meningkatkan kecepatannya Dengan konfirmasi, kita sudah melalui Max Kue Dan akan ada sejumlah event selanjutnya dengan main engine kero Atau dilepaskannya main engine atau mesin utama Dan diikuti dengan menurunnya kecepatan Dan itu akan menjadi stage first atau tahap pertama dari booster Dan targetnya adalah untuk landing pada Dari pesawat atau Sementara perjalanan akan dilanjutkan oleh Satellite Satria 1 ke orbitan Yang memasuki tahapan kedua atau second stage Di samping ketiga event atau kejadian utama tersebut Kita akan terus menyaksikan Event-event selanjutnya dalam 10 detik ke depan Dan ini adalah pelepasan mesin utama atau raket Dari Satria 1 satelite Dan sudah kita dengarkan dan juga sudah kita saksikan Bahwa MVAC engine di second stage atau tahap kedua Telah dilepaskan Ini adalah tahap kedua Dan di sisi kanan layar Kita melihat bahwa Pesawat yang tadinya meluncurkan satelite Satria 1 Telah kembali kebunyai Sementara Satria 1 terus melanjutkan Perjalanannya Kita akan melihat event selanjutnya dalam 5 detik ke depan Dengan konfirmasi tadi Kita ketahui bahwa Kedua mesin Pengborong satelite Satria 1 Telah kembali ke bumi Sementara Satria 1 terus melanjutkan Perjalanannya menuju orbit Dan sekarang waktunya adalah T plus 5 menit Dan seperti kita lihat satelite Saat ini tengah memasuki tahap kedua Dan tiga dari Merlin engine Akan membantu menurutkan kecepatan Untuk satelite terus melanjutkan perjalanannya Menghawati atmosfer bumi Dalam 20 detik ke depan Kita bisa melihat Dua dari Empat hypersonic grip fans Yang posisinya Berada di dekat Jadi stage pertama tadi Telah kita lihat Beberapa mesin pendorongnya telah kembali ke bumi Dan kita pun melihat Ada semburan gas Itu adalah nitrogen Untuk membantu Mengontrol atau mengendalikan Arah Arah Roket Dan juga nantinya Membantu Pengembalian mesin roket Yang mengantar satelit Satria 1 kembali ke bumi Ini adalah pandangan Bisa kita lihat Di sisi belakang Itu merupakan Pemandangan yang sangat indah Dari planet bumi Sementara waktu peluncuran Sudah berlangsung selama Satu menit sekarang Kedua vehicle atau kedua kendaraan Saat ini sudah berada pada Nominal trajectory Atau trajectory nominal Dan seperti kita lihat Pemandangan bumi Di sisi belakang Itu sangat indah ya Bisa kita lihat Dari kamera roket Yaitu dari kamera roket Yang saat ini tengah Kembali Ke bumi Kita bisa lihat Di sisi kiri layar Tiga ketiga enjin Enjin lima Satu lima dan sembilan Telah memasuki Atmosfer bumi Kita lihat Gesekannya dengan Atmosfer bumi Sehingga mengakibatkan Adanya percikan Api Dengan konfirmasi Entry burn shutdown Kita akan Memasuki Event Landing burn Atau Kejadian atau Event Dimana Pesawat Pembanget Akan Terus melanjutkan Orbitnya kembali ke bumi Sementara di sisi Kanan Satellite Satria 1 Terus melanjutkan Perjalanannya Ke orbit Dan Dapat kita dengarkan Sejumlah Trajektori Atau Lokasi Disebutkan Tadi Dan Dalam 13 detik Kedepan Engine Kedua Akan Melakukan Cut-off Atau Kepasan Disebut Sebagai Stage 2 Cut-off See that M-back Continuing To glow Bright Orange Until Seco 1 Dan Kita akan Terus melihat Kilauan Oranya Tersebut Sampai Engine Memasuki Seco 1 Tahap Seco 1 Dan itu adalah Pengumuman Dari Telah Dilakukannya Tahapan Seco 1 Untuk masuk Ke orbit Dari Satelit Satria 1 Ini adalah Pemandangan Dari Landing Atau Penggalinya Roket Yang Mengantarkan Satelit Satria 1 Yang Telah Sampai Kebun Dan Ini Adalah Landing Yang Bershasil Atau Pendaratan Yang Berhasil Di Atas Lautan Atlantik Dengan Konfirmasi Berhasilnya Second Engine Capital Kita Akan Memasuki Alat Tahap Second Coast Base Sampai Waktunya Tiba Kita Akan Menunggu Selama 27 Menit